Kita akan beralih ke Suyono dari Situbondo, Jawa Timur. Situbondo, Jawa Timur. Suyono, selamat pagi. Suyono, bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan di Taman Nasional Baluran hari ini? Oke, baik, Valencia dan Iqbal. Sulitnya Medan yang berada di kawasan hutan Baluran, kebakaran terjadi hari Senin sampai Rebu sore kemarin. Itu masih adanya api. Dan dari petugas gabungan awalnya menurunkan 30 personil disebar di sejumlah titik. Dan untuk keluasan yang terbakar, untuk hari Senin itu sulit 30 hektare. Untuk dua hari ini belum diupdate dari pihak TN Baluran. Dan sampai saat ini api masih terlihat dan asap juga masih menghubung tinggi ke udara. Baik, lalu apa upaya petugas Suyono agar api ini tidak terus memesar dan meluas? Baik, Iqbal. Jadi yang awalnya itu dari petugas itu ada 30 personil. Sebaik itu gabungan dari masyarakat, pihak Taman Nasional dan relawan. Sejak Rebu itu dikerahkan sekitar 60 ada di 4 titik. Jadi dengan cara yang hanya bisa dilakukan dengan cara ilaran, memisahkan dari sisi satu dan sisi lain, supaya tidak terjadi perambatan api yang lebih luas. Yang dikhawatirkan nanti akan mencapai ke Taman Savana. Nah, jadi sekitar 9 km panjangnya dibikinkan ilaran atau pemisahan daun-daun kering itu antara 2 sampai 3 meter. Dan upaya yang dilakukan tidak hanya siang saja. Jadi petugas ini kemarin dan jam malam tadi sampai pukul 20.00 itu masih berada di hutan. Karena memang kondisinya yang dirasa membahayakan karena banyak asarpa yang liar, juga asarpa buas. Jadi untuk kembali ke menara pantau yang ada di Bekol. Demikian, Iqbal. Suyono, sejak kapan Taman Nasional Baluran ini ditutup untuk kubung? Baik, Pak. Jadi sejak terjadi Senin Curi pada 24 September, 25 pihak Taman Nasional Baluran mengeluarkan urat untuk kunjungan yang menuju ke dalam, itu ditutup sampai ke 30 September. Dan itu pun masih belum ada kejelasan di perpanjang atau enggak. Melihat kondisi yang saat ini masih, api itu masih sangat besar sekali. Mungkin dikira nanti akan membahayakan karena ada perpanjangan. Sementara kita juga belum mendapatkan keterangan musmi dari pihak Taman Baluran. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Suyono melaporkan langsung dari Situ Bundo Jawa Timur dan Ahmad Dianur dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Terima kasih.